Halo selamat datang lagi di channel saya WVKID Kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara isi saldo Sibeng dari Sopi yakni menggunakan ataupun melalui Alphamaret ataupun di grey Alphamaret Kita akan coba nanti bagaimana tutorialnya Video kali ini saya buat karena ada pertanyaan di sebuah komentar dari video saya sebelumnya yakni tentang bagaimana cara isi saldo Sibeng di Alphamaret Kita simak sama-sama bagaimana cara isi saldo Sibeng di Alphamaret Oke yang pertama kalian buka dulu aplikasi Sibeng kalian Kemudian kalian cek di bagian paling atas yakni ada nomor rekening kalian Sebenarnya ada caranya disitu yakni ada beberapa pilihan yakni menggunakan transfer antar bank ataupun di ATM SMS banking dan lainnya disitu sudah ada keterangan cara isinya Cuma kali ini tidak dijelaskan bagaimana cara isi saldo melalui Alphamaret Berbeda dengan Swapipay Swapipay sudah jelas bisa melalui Alphamaret ataupun Indomaret Jadi sangat memudahkan kita untuk melakukan pengisian Saldonya apabila kita mau belanja pun sudah tidak perlu memikirkannya lagi Karena tidak perlu repot-repot lagi Oke Kenapa di layar kalian Kalian bisa saya lihatkan Yakni menggunakan aplikasi buku warung Yakni kita memanfaatkan pihak ketiga Untuk melakukan isi saldo si bank tentunya di Alphamaret Ini dijamin gratis admin Karena dari pihak ketiganya masih gratis admin Tidak tahu entah nanti beberapa bulan kemudian Sudah dikenakan atau belum Cuma saran saya sangat disayangkan Jika si bank yang notabene milik Shopee Yang target marketnya untuk pengguna Shopee Tetapi untuk pengisian saldonya sangat susah Hanya bisa melalui transfer antar bank Mungkin nanti kedepannya juga pihak Shopee akan Bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Alphamaret, Indomaret, ataupun Kantor Post Yakni seperti dana juga kan enak itu Isi saldonya bisa di Alphamaret ataupun di Kantor Post Oke setelah kalian tadi salin nomor rekening kalian Ataupun nomor virtualnya di si bank Kalian pertama buka aplikasi buku warung Pastikan kalian menggunakan aplikasi buku warung Yang jelas ini juga manfaatnya banyak Untuk catat-catat stok ataupun transaksi Jika kalian berdagang Dan masih banyak manfaat lainnya Jika kalian belum download Kalian bisa cek deskripsi di video ini Disitu tertera link untuk download Aplikasi buku warung Kita akan memanfaatkan salah satu fitur dari buku warung Yakni fitur tagih hutan Kalian bisa buka dulu Ini tampilan awalnya Pastikan kalian daftar dulu Kalian tinggal buka aplikasi Ataupun menunya Yakni di menu pembayaran Kalian pilih yang icon tagih seperti ini Kemudian kalian buat saja tambah pelanggan baru Misalkan namanya saya Yang ini wafika id Nomor telepon tidak wajib Untuk isi saldo di Alsa Maret Itu maksimal Rp2.500.000 Ini sudah sesuai kebijakan dari pihak Alsa Maret Tinggal kalian masukkan Misalkan Rp500.000 Kalian buat saja Satatannya Terserah kalian Misalkan mau transfer atau pembayar hutang Dan lain-lain Kemudian disini ada Menu kita lihat Masukkan rekening Kalian tinggal masukkan dulu Kalian masukkan saja pin kalian Kemudian disini pilih salah satu Ataupun bank Sibank Kita coba dulu Karena di Sibank belum ada Ataupun kita bisa menggunakan di bank lain Kalian bisa cari tahu informasinya di aplikasi Sibank Yakni mengenai top up Disitu ada keterangan untuk transfer dari bank lain Kalian bisa gunakan bank Kesejahteraan Kita coba cari dulu Yakni bank Kesejahteraan ekonomi Kemudian tinggal masukkan nomor rekening yang sudah kita salin tadi Kemudian tinggal kita periksa disitu sudah ada keterangannya Tinggal kita lanjut tekan tombol simpan Jika sudah seperti ini Kita tinggal klik-klik tagihan Disini kita bagikan saja linknya Yang penting kita buka linknya Kita bagikan ke siapa Coba ini saja mungkin Seperti ini Tinggal kita buka saja linknya disini Kita bisa lihat disini Yakni bayar sebelum 27 Agustus Sekian-sekian Di bawah kalian pilih yang outlet retail Yakni outlet Alphamaret Seperti ini Tinggal kalian klik saja Nah Ini adalah kode pembayarannya Kalian tinggal screenshot Kemudian kasihkan ke pihak kasirnya Kasir Alphamaret Tinggal bilang Mau bayar tagihan buku warung Tinggal ditunjukkan kode barcode-nya Nanti tidak sampai 10 menit Diproses Jika transaksi sudah sukses Maka saldo di Sibeng Akan langsung masuk otomatis Mungkin ini Video yang dapat saya bagikan Kalian bisa cek sendiri Di akhir video Yakni notifnya Yakni setelah Saldo masuk Pengisinya di Alphamaret masuk Ini real time Langsung masuk Jika kalian ada pertanyaan dan keluhan Ataupun kebingungan caranya Kalian bisa ulang-ulang video saya Jika ada kritik dan saran Ataupun ingin ditanyakan Kalian cek di komentar Ataupun kalian Tanyakan di komentar Dan jika kalian suka dengan video saya Kalian like Jika kurang suka Dislike Terima kasih Sudah menonton video saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sub indo by broth3rmax